Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini yang akan membahas tentang perjalanan ruh di dalam kandungan. Apa itu ruh? Bagaimana ruh masuk ke dalam rahim ibu? Bagaimana ruh berkembang bersama janin? Bagaimana ruh keluar dari rahim ibu? Dan ruh manusia akan diajak bicara oleh Allah dan dimintai kesaksiannya. Mari kita simak bersama-sama. Ruh adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah sebelum manusia diciptakan. Ruh adalah sumber kehidupan bagi manusia. Ruh adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh mata, tetapi dapat dirasakan oleh hati. Ruh adalah sesuatu yang mulia, yang berasal dari surga. Ruh adalah sesuatu yang akan kembali kepada Allah setelah manusia meninggal dunia. Perjalanan ruh di dalam kandungan dimulai ketika Allah meniupkan ruh ke dalam janin yang telah dibentuk oleh campuran air mani ayah dan ibu. Ini terjadi pada tahap nutfah, yaitu ketika janin berbentuk seperti setetes air. Tahap ini berlangsung selama 40 hari. Kemudian janin masuk ke tahap alaqah, yaitu ketika janin berbentuk seperti segumpal darah. Tahap ini juga berlangsung selama 40 hari. Pada tahap ini janin mulai memiliki organ-organ tubuh seperti jantung, otak, dan tulang belakang. Selanjutnya, janin masuk ke tahap mudgah, yaitu ketika janin berbentuk seperti sepotong daging. Tahap ini juga berlangsung selama 40 hari. Pada tahap ini, janin mulai memiliki anggota tubuh seperti tangan, kaki, mata, dan telinga. Terakhir, janin masuk ke tahap ruh, yaitu ketika janin telah sempurna bentuknya. Tahap ini berlangsung sampai janin lahir ke dunia. Pada tahap ini, janin mulai memiliki jiwa, akal, dan fitrah. Janin juga mulai mendengar, melihat, dan merasakan. Sebelum dilahirkan ke dunia, setiap manusia akan diambil janjinya oleh Allah dalam sebuah dialog. Apabila manusia mampu berjanji dan bersaksi, maka ia akan dilahirkan ke dunia. Tetapi sebaliknya, jika manusia tidak sanggup berjanji dan bersaksi di hadapan Allah, maka tidak ditakdirkan baginya kehidupan di bumi. Lantas, bagaimana isi dialog antara Allah dan ruh manusia yang akan dilahirkan ke dunia? Allah berfirman dalam surah Al-A'raf, ayat seri cetsu puluh dua. Dan, ingatlah, ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, Betul, engkau Tuhan kami, kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu, agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami, Bani Adam, adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keisan Tuhan. Surah Al-A'raf, ayat seratu cucu puluh dua. Sebelum dilahirkan, ruh manusia akan diajak bicara oleh Allah dan dimintai kesaksiannya. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat di atas, setiap manusia yang akan lahir ke dunia telah mengakui keisan Allah dan berani bersaksi bahwa dialah Tuhan dibagi seluruh alam semesta. Pada saat itu, manusia memiliki fitrah sebagai mahluk suci yang belum dikotori kemaksiatan-kemaksiatan di dunia. Hal tersebut diperkuat oleh sabda Nabi. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah Islam, maka kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nashrani, atau Majusi. Hadist, Riwayat, Bukhari Semoga kita semua termasuk dalam golongan yang mampu menjaga kesaksian bahwa Allah adalah Tuhan bagi setiap manusia. Karena kelak golongan manusia yang beruntung adalah mereka yang mengakui keesaan Allah dari semasa hidup hingga ajal menjemput. Akhir perjalanan ruh di dalam kandungan adalah ketika janin keluar dari rahim ibu dan menjadi bayi. Ini adalah momen yang sangat istimewa karena bayi telah menyelesaikan tahapan pertama dari kehidupan manusia. Bayi juga telah mendapatkan hak dan kewajiban sebagai seorang Muslim seperti azan, ikamah, dan akikah. Bayi juga telah mendapatkan nama yang baik dan indah yang akan menjadi identitasnya di dunia dan di akhirat. Itulah perjalanan ruh di dalam kandungan yang merupakan salah satu mukjizat Allah. Semoga video ini bermanfaat dan menambah ilmu kita tentang rahasia penciptaan manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.